Ruben Onsu sudah diperbolakan pulang setelah dirawat di rumah sakit lagi. Ruben Onsu tak ingin berkecil hati meski dirinya kerap sakit hingga harus diopnama. Seperti yang terjadi belum lama ini, Ruben Onsu kembali dirawat di rumah sakit di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. Tak dijelaskan secara detail terkait penyakit yang dideritanya. Tetapi kini Ruben Onsu sudah diperbolehkan untuk pulang setelah sempat dirawat. Dikutip dari YouTube, ECTV Ruben Onsu pun membeberkan pesan yang disampaikannya kepada sang istri, Sarwenda. Diketahui, Sarwenda juga memiliki riwayat penyakit yang cukup serius, yakni mengidap kista di batang otak. Tentu, keadaan ini membuat Ruben Onsu dan Sarwenda saling menguatkan satu sama lain. Kepada Sarwenda, Ruben Onsu berpesan bahwa mereka tidak boleh merasa kecil hati dengan penyakit yang dialami. Ruben Onsu dan Sarwenda kini tengah dipilih oleh sang pencipta untuk melalui ujian ini bersama. Tak dipungkiri, hal ini tentu membuat semua orang merasa sedih. Kendati demikian, Ruben Onsu ingin tetap berkegiatan dengan normal. Bahkan, Ruben Onsu merasa lupa dengan galau dan sedih yang dirasakan saat menjalani berbagai kegiatannya. Selain itu, Ruben Onsu juga melakukan kegiatan bersama anak-anaknya dan merasa senang. Dengan menghabiskan waktu bersama anak-anak, Ruben Onsu seketika lupa dengan penyakitnya. Baginya, anak-anak adalah penguat untuk Ruben dalam melawan penyakit di tubuhnya.